Hai nah ini cara darurat teman-teman ya nih namanya cara darurat ya seperti ini berbeda lagi kalau kalau temen-temen yang ada di kolom komentar itu pakai diodalah segala macem itu bukan cara darurat teman-teman ya itu alat-alat perbengkelan jadi udah pasti ada di bengkel kalau si pengguna nggak mungkin dia bawa dioda jalan-jalan jauh kemana nggak mungkin bawa dioda temen-temen ya kalau mungkin kabel ini banyak di kendaraan ini sendiri temen-temen ya ini ini kan kabel semua temen-temen tuh kabel telakson bisa kita potong dulu ya gampang nanti benerin telaksonnya lagi semisalkan seperti itu temen-temen intinya gimana sih penghansi sedai CDI ini di and di aliri listrik seperti itu temen-temen nah anggap aja ini mati temen-temennya nih oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore temen-temen subscriber di mana mana pun anda berada Oke temen-temen pada sempet kesempatan kali ini hilang motor akan memberikan tutorial cara menangani kiprok mati pada sebuah kendaraan yang menganut pengapian DC temen-temen ya jadi untuk pengapian DC kiprok ini sangat penting temen-temen ya nih sangat penting karena apa sumber pengapian yang masuk ke CDI itu dia melalui kiprok dulu temen-temen ya baru masuk ke CDI seperti itu mengapa gilang motor mengulang lagi mengulang lagi cara ini temen-temen ya karena banyak temen-temen di luar sana yang belum paham betul mengenai pengapian tipe DC ini temen-temen ya dan juga tutorial gilang motor yang lama yang lalu itu temen-temen ya yang lama itu yang judulnya mengatasi kiprok mati dengan kabel 5 cm teratasi itu temen-temen ya itu kan gilang motor buat untuk cara darurat temen-temen ya saat kedaraan mogok mati kiproknya jauh kesana kesini jadi cara itu bisa digunakan seperti itu temen-temen tapi jawaban temen-temen tuh ada yang aneh-aneh temen-temen ya ada yang katanya apa pakai diodalah Hai terus motor bisa hancurlah ini kan cara-cara darurat temen-temen ya yang gilang motor kasih itu cara darurat ya masa iya kita bawa-bawa apa itu namanya dioda itu 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 di bengkel temen-temen itu alat-alat bengkel jadi kalau memang udah di bengkel udah yang pastinya mati kiprok ya ganti kiprok yang temen-temen ya enggak harus kita pakai dioda atau segala macem ya jadi kebanyakan pengguna sepeda motor itu kan enggak mempersiapkan temen-temen ya apalagi kita namanya darurat tutorial gilang motor yang kemarin kasih itu bukan cuman pakai kabel jadi banyak hal yang temen-temen ya yang bisa lakukan saat kiprok mati penting intinya pengapian ini di arut di aliri listrik temen-temen ya seperti itu karena fungsi hidupnya motor ini dari adanya setrum nah jadi temen-temen yang katanya hancurlah segala macem ya namanya juga ini darurat temen-temennya penting posisi kita jumper itu tadi nyampe nyampe ke keramaian lah istilahnya ke bengkel gitu temen-temen mendorong bisa sampai satu kilo dua kilo bahkan puluhan kilo kalau jauh kemana-mana temen-temennya jadi enggak ada maksud atau niatan untuk ngajak temen-temen sesat enggak temen-temennya itu cara darurat itu pun kalau temen-temen mau pakai pakai enggak ya enggak monggong enggak apa-apa temen-temennya intinya gilang motor berbagi cara seperti itu temen-temen nah kebetulan saat ini juga kita nih Repo absolute juga lagi temen-temen seperti apa sih cara yang kemarin gilang motor buat dengan cara kabel 5 cm itu temen-temen ya ini udah pasti mati temen-temen ya udah pasti mati kiproknya perhatikan nih mati kita coba hidupin temen-temen ya jadi sengaja motor ini ada akinya tadinya temen-temen ya jadi posisi aki habis motor juga ikut mati akinya udah kita copot dan kita cas dulu tadi sementara jadi cerita pemilik jadi gini teman-teman ya gejala mati kiprok itu banyak temen-temen motor itu hidup mati hidup bisa jadi ini juga pengaruh dari kiprok ini temen-temen ya terus si baterai nggak ngisi gitu temen-temen ya terus lagi motor ini hidup tapi enggak mau digas bisa jadi dari kiprok ini lemah juga bisa banyak ya temen-temen ya tanda-tanda kerusakan kiprok pada sebuah kendaraan temen-temen ada juga yang langsung mati mati total gitu temen-temen ya enggak menunjukkan gejala seperti motornya hidup nggak mau digas hidup mati-hidup mati jalan berapa meter mati gitu temen-temen ya ada yang langsung mati total seperti itu temen-temen ini tadi kata si pemilik ini tadi udah dorong juga dia temen-temen ya ada satu kiloan lah ke bengkelnya bilang motor ini karena dia nggak tahu caranya nggak tahu triknya untuk mengakali si kiprok ini apabila mati temen-temen seperti itu nah lanjut temen-temen kita coba tes dulu hidup ya motor ini dengan keadaan ini udah positif mati nih kita kontak-kontakan di kiprok terpasang ya di masa nggak apa-apa nggak kita pasang dia ini cuman bantuan aja masa ground-nya udah ada temen-temen kita coba hidupkan dupe panggak ini kontak udah on ya udah nyata-nyata mati temen-temen ya kita coba dengan kiprok yang masih hidup temen-temen ini kiproknya ini kita coba hidup temen-temen di situ coba hidup hidup ya temen-temen ya jadi seperti itu temen-temen benda ini untuk temen-temen pemula atau yang khususnya pengguna motor temen-temen ya ini sangat berfungsi penting dalam menghidupkan kendaraan anda temen-temen ya terkhusus untuk motor tipe DC kalau untuk AC dia tidak berfungsi fungsinya hanya untuk penerangan dan pengecasan aki aja temen-temen ya tapi untuk tipe DC untuk motor-motor terbaru dari dari tahun 2006 lah ya teman-teman ya udah tipe-tipe jupiter MX itu ya jupiter jet itu udah menggunakan ini teman-teman ya tipe DC dia udah menggunakan sampai di 2012 dan selanjutnya tetap DC tapi tipenya lebih berat lagi temen-temen dia menggunakan sistem injeksi dan kiproknya pun menggunakan kiprok fullweb web jadi kalau ini semi apa namanya se bukan fullweb ya temen-temen kalau ini semi fullweb ya temen-temen ya nah sekali ini gilang motor akan memberikan cara yang seperti kemarin temen-temen ya yang sepatau temen-temen belum melihat videonya ini tuh temen-temen kabel ya untuk kelemahannya temen-temen kita jemper ini kalau kita gas full jadi si kelistrikan ini mau putus temen-temen ya jadi lampu-lampu ini mau putus tapi kalau untuk CDI kalau CDI masih bawaan aslinya aman temen-temen ya di sini banyak gila motor motor-motor ke ladang itu ya kita menggunakan nggak menggunakan kiprok lagi jadi sistem jumper langsung dari Sepul aman temen-temen ya Nah ini cara darurat temen-temen ya nih namanya cara darurat ya seperti ini berbeda lagi kalau kalau temen-temen yang ada di kolom komentar itu pakai dioda lah segala macem itu bukan cara darurat temen-temen ya itu alat-alat perbengkelan jadi udah pasti ada di bengkel kalau si pengguna nggak mungkin dia bawa dioda jalan-jalan jauh kemana nggak mungkin bawa dioda temen-temen ya kalau mungkin kabel ini banyak di kendaraan ini sendiri temen-temen ya ini kan kabel semua temen-temen tuh kabel telakson bisa kita potong dulu ya gampang nanti benerin telaksonnya lagi semisalkan seperti itu temen-temen intinya gimana sih penghansi CDI ini diantuk di aliri listrik seperti itu temen-temen nah anggap aja ini mati temen-temennya nih tadi kan kiprok yang hidup nih cara yang kemarin itu nih kabel merah ini kita gabung kita jemper ke kabel yang putih teman-teman ya ini kabel pengeluaran dari kontak eh bukan iya masuk ke kontak teman-teman merah ini ya kita jemper ke kabel putih kabel ini berasal dari 10 pengisian teman-teman resikonya temen-temen jadi untuk video yang udah dua tahun yang lalu jadi gilang motor itu masih pemula teman-teman di bidang YouTube jadi di otak ada pikiran tapi di mulut nggak bisa nyampein gitu temen-temen temen-temen ya masih gagu jadi nggak keseluruhan gilang motor sampaikan kurangan dan kelebihannya temen-temen ya Nah jadi untuk kali ini kalau dengan cara seperti ini ini darurat temen-temen ya penting motor hidup jadi nggak boleh kita gaspul ya temen-temen ya untuk CDI aman dia nggak bakal putus temen-temen ya kalau masih nanti ori tapi di listrikannya temen-temen jadi lampu-lampu itu bakal mati temen-temen ya gampang sih mungkin cuma lampu netral aja ya yang bakal mati dan lampu besar kita matiin terus kayak model-model lampu sen kan kalau nggak kita hidupin kan dia putus arusnya temen-temen ya paling kristrikan cuma itu itu aja yang mati temen-temen ya tapi nanti kalau udah kita jumper ini nggak bisa selamanya temen-temen nanti kalau kita ngesen kita ngidupin lampu besar dia bakal putus seperti itu kelemahannya temen-temen ya bukan kabel aja temen-temen namanya darurat ya sekali lagi gilang motor tekankan ini darurat sifatnya temen-temen jadi untuk teman-teman yang kendaraannya mati kiproknya mati bisa lakukan cara ini temen-temen bukan dengan kabel aja banyak temen-temennya komponen di motor ini yang bisa kita gunain saat motor kita mati kiproknya temen-temen nih seperti besi gantungan kunci ini kan besi juga temen-temen bisa kita ambil kita bentuk seperti ini kita colokin bisa temen-temen nih kawat rem nih ini juga besi temen-temen bisa kita gunain kita jumper buat jumper temen-temen itu namanya darurat temen-temen ya cara darurat gilang motor tekankan lagi cara darurat temen-temen ya coba kita hidupin temen-temen tapi untuk stasioner aja temen-temen kita cari aman aja ya untuk video yang gas berada temen-temen dicari aja di videonya gilang motor untuk buktiin bahwa si daya ini jebol apa enggak udah ada videonya temen-temen jadi motor ini masih lengkap semua kelistrikannya masih hidup semua karena ini juga juga motor punya orangnya temen-temen nggak berani untuk ini kita ambil risiko untuk listriknya tapi kalau untuk sedia ini masih asli jaminan temen-temen nggak bakal kutus kita coba ya temen-temen ya sudah kita kontakkan dengan metode seperti ini hidup ya temen-temen ya penting bisa jalan aja temen-temen ya jangan sampai kita gas full gitu enggak ya penting bisa jalan insya Allah aman temen-temen ya dengan cara ini kita nggak harus capek-capek dorong temen-temen jadi ada dua kabel temen-temen ya ke putih ini bisa dan yang ke kuning ini bisa temen-temen seperti itu caranya temen-temen ya Oke temen-temen lanjut lagi ke apa ya temen-temen ya intinya seperti itu temen-temen motor ini mati kiproknya temen-temen ya seperti itu penjelasannya dan caranya seperti itu gila motor akhiri semoga bermanfaat ambil baiknya buang buruknya untuk para teman-teman senior jika ada yang kurang tolong ditambahkan sekali lagi gilang motor tekankan ini cara darurat temen-temen ya Oke gilang motor akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh